Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rijanofan di channel ini Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan berita duka ya teman-teman Jadi ada Pertamina yang terbakar di Indramayu Nah, kilang Pertamina yang terbakar di Indramayu itu Sempat trending di Youtube Nomor 1 di Youtube trendingnya Dan juga saya pas lihat Twitter gitu Scroll-scroll Twitter seperti ini nih Teman-teman bisa lihat Nah, seperti ini ya teman-teman Pas saya scroll-scroll Twitter Kalian bisa lihat disini Ada Indramayu tuh di nomor 1 Wah, kebakaran dan sebagainya Saya juga tadi sempat nge-retweet ya Ini nih yang saya retweet nih Kurang lebih seperti ini nih teman-teman nih Tuh, ada suaranya nggak? Oh nggak ada suaranya Jadi, kebakarannya itu terjadi di kilang Pertamina di daerah Indramayu Dan juga pas saya lihat korbannya Menurut detik.com dan juga kompas Kalian bisa lihat nanti ya Saya akan tampilkan nanti cuplikannya Kurang lebih, orang yang terdampak ini Sudah yang diperfokusi itu sekitar 6 orang Dan 4 orangnya itu Mendapatkan ruka berat teman-teman Nah, kalian bisa lihat disini juga nih Tuh, uh Apinya lihat Astagfirullahaladzim, ya Allah Semoga mah orang-orang yang disana Semoga aman-aman aja ya Dan ini tuh Lokasinya Berada di sekitar 6-10 km Dari pusat kota Jadi, lebih jauh ya dari pusat kota Jadi, pusat kotanya aman Dan teman-teman juga bisa lihat nih Ada Kadis PMK Indramayu Yang udah memberikan tanggapannya Kalian bisa lihat nih Tentunya seluruh saluran minyak atau gas Yang berpotensi untuk merabat ke masyarakat Jadi, kalau pada masyarakat tidak perlu panik Saya sedang berkiri Di depan lokasi kebakaran Dan Kami ambil tadi sudah masuk Sudah melihat bahwa Kondisi kebakaran sudah terisolasi di dalam Sehingga Kemungkinan kecil bisa merambat Keluar dari kompleks Pertamina Itu kepada masyarakat Sekali lagi tidak perlu panik Dan Dan Tidak Tidak berada di rumah Tapi tetap waspada Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah iya teman-teman Dan kalian bisa lihat nih Di sini di detik news ya Saya akan perlihatkan juga Kilang Indramayu terbakar Pertamina siapkan tempat evakuasi warga Nah kalian bisa lihat teman-teman Kalian bisa baca Nanti Saya akan Kasih linknya di kolom deskripsi juga Dan video yang tadi Di twitter saya Yang sudah saya retweet Saya akan kasih linknya juga Biar teman-teman tahu gitu Berita terkininya Ini dia ya Kurang lebih Beritanya seperti ini PT Pertamina saat ini Tengah mengevakuasi warga Yang berada di sekitar Kilang PT Pertamina RU 6 Balongan Kabupaten Indramayu Jawa Barat Evakuasi ini dilakukan di Kilang Indramayu Pokoknya kurang lebih seperti itu Dan Yang Warga-warga sekitar Di evakuasi Ke Gor Perumahan Bumi Patra Dan Pendopo Kabupaten Indramayu Katanya sih seperti itu ya Teman-teman Di sini Teman-teman bisa lihat Pertamina meminta warga sekitar Tetap tenang Dan menjauh dari lokasi kebakaran Saat ini Insiden terjadi Ada 4 warga yang tengah melintas Sehingga Mengalami luka bakar Langsung dirujuk Untuk mendapatkan perawatan Di RSUD Indramayu Dan sisanya lagi Tadi saya sudah Lihat juga ya Teman-teman Di sini nih Trending di sini Ada 2 orang lagi Yang udah Diselamatkan juga Jadi 4 tambah 2 Sekitar 6 orang Yang udah di evakuasi Gitu teman-teman Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan juga berhati-hatilah Kalau kalian Di arah sana Mari kita doakan Semoga Teman-teman kita Yang di Indramayu Bisa selamat Keluarga kita Tetangga kita Ataupun siapapun Yang kita kenal Di Indramayu Bisa selamat Dan juga semoga Nggak ada kejadian Seperti ini lagi Teman-teman Amin Sekian video kali ini Itu aja yang saya sampaikan Karena emang Di sini saya Cuma menyampaikan news aja ya Biar kalian juga Yang belum tahu Tentang berita ini Riznopan pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh